Pak Presiden SBY mimpi sama Bu Mega dan Pak Jokowi ini berangkat naik kereta bareng-bareng ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. TKT itu dari Presiden terlapan, tanggapan dari Pak Jokowi. Presiden-presiden, mantan presiden, itu bekerja sama, bersama-sama, membangun negara ini, ya itu mimpi kita. SBY membuat ketar-ketir Anies Baswedan, ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Tema perubahan diusung KPP dan Anies Baswedan untuk meraih simpati masyarakat menjelang pemilu 2024. Mereka berharap banyak masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah lebih baik dari apa yang ada sekarang ini. Khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi. Di lain pihak, survei menyatakan tingkat kepuasan pabrik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi, bahkan pernah menyentuh angka 82 persen. KPP dan Anies Baswedan, saya kira, merasa ketar-ketir dengan hal ini. Mereka mulai ragu apakah tema perubahan akan laku di masyarakat. Beberapa waktu yang lalu internal, KPP sempat terlihat panas. Partai Nasdem dan Partai Demokrat perang di media sosial. Demokrat melalui Ketua Babilu Andi Arief menyatakan akan mempertimbangkan opsi baru jika Juni ini Anies tidak mengumumkan jawab presnya. Hal ini dibalas Nasdem melalui wangkatum Ahmad Ali. Saling lempar balasan yang membuat panas ini sedikit banyak tentu saja membuat Anies dan anggota KPP lainnya ketar-ketir. Panasnya hubungan antar anggota berpotensi terjadi ngekeretakan, berbahaya. Anies makin ketar-ketir ketika Ahaye dan Putri Mahkota PDI Perjuangan mengadakan pertemuan spesial. Minggu kemarin mereka berdua bertemu di Senayan sekitar satu jam. Pertemuan ini tentu saja bukan pertemuan sembarangan yang tiada artinya. Sangat mungkin Demokrat bersiap nekat merapat ke poros PDI Perjuangan, Anies terancam ambiar. Belum reda rasa cemas Anies, tidak hanya Ahaye, SBY pun menambah rasa cemas Anies. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tiba-tiba menyampaikan mimpinya bertemu dengan mantan Presiden Megawati, Presiden Jokowi dan Presiden ke-8 RI naik kereta api Gajayana menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Walau hanya sekedar mimpi, tapi karena yang mimpi SBY, efek dan artinya bisa membahayakan nasib Anies. Mimpi SBY ini bisa diartikan keinginan SBY, keinginan Ahaye, dan keinginan Parti Demokrat untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. SBY tidak menjelaskan apakah mimpi ini mimpi ketika tidur atau mimpi dalam artian keinginan atau cita-cita. Tentu saja SBY yang paling tahu. Jika mimpi yang dimaksud adalah mimpi ketika tidur, maka bisa saja diartikan SBY sangat berkeinginan untuk gabung dengan PDI Perjuangan. Keinginan SBY ini sepertinya sangat membekas, menempel kuat di pikiran, sehingga hal ini terbawa ke alam mimpi. Biasanya masalah yang terbawa mimpi adalah masalah yang benar-benar terus dipikirkan atau diinginkan. Seperti seseorang yang sangat menginginkan punya mobil sampai terbawa mimpi beli mobil. Jika mimpi ini bukan ketika tidur, tapi mimpi dalam arti cita-cita atau keinginan, maka hal ini bisa dianggap singal kuat. SBY memberikan tanda jelas jika Demokrat punya opsi untuk keluar dari KPP dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Mimpi SBY ini benar-benar membuat Aris Baswedan galau dan ketar-ketir. Bagaimana kalau menurut Anda? Jangan menghalangi, tolong diberi pengertian, Pak. Tidak benar. Nanti ada kesempatan saudara untuk menurut Anda. Ya, saudara terdakwa, saudara terdakwa, dan mungkin ada keluarga terdakwa yang ada di sini, ya. Opal Lukas kembali berulah. Bukti Demokrat hanya cuci tangan. Ditulis oleh Tuni di SeaWorld.com Gubernur Papua nonaktif Lukas MNB bikin heboh saat sidang perdana kasus dengan suap dan kreatifikasi. Viral di media sosial di mana Lukas sempat berteriak hingga menunjuk-nunjuk jaksa. Aduh, Opal Lukas, ini bukan hukum rimba, Opal. Anda sopan mereka segan. Anda unjuk jago, tamatlah riwayat Anda. Lukas MNB menjalani sidang di Pengadilan Tipekor Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2023. Seperti kita ketahui, sebelumnya Opal Lukas ini termasuk salah satu orang yang paling sulit ditangkap oleh pihak berwajib. Markas berimob di Papua saja sampai diserang oleh masa loyalis Opal Lukas. Bahkan mereka melakukan demonstrasi dengan menutup jalan. Lukas ternyata punya pendukung fanatik. Maklum saja jika Opal Lukas ini dicintai, Wong dia salah satu sultan dari negeri Papua. Kronologi Lukas meneriaki hakim adalah saat dibacakan total uang suap yang selama ini Opal Lukas nikmati. Lukas NNB juga meneriaki Jaksa yang sedang membacakan dakwaan terhadap dirinya di ruang sidang. Jaksa awalnya sedang membacakan total dugaan suap yang diterima Lukas. Saat Jaksa menyampaikan angka 45.843.485.350 rupiah, Opal Lukas dengan tegas berteriak, Bohong, woi, dari mana? Tidak benar, tidak benar. Bahkan di mana ada satu momen Opal Lukas menyatakan Jaksa tipu-tipu. Jaksa kemudian berhenti membacakan dakwaan. Majelis hakim meminta Lukas untuk tertip. Memang agak berbeda kader demokrat dan loyalis Susila Bambang Yudhoyono ini. Yang memang terlihat frontal dan tampaknya memandang enteng hukum negara. Sekelas Opal Lukas yang berpendidikan saja begini, apalagi yang lain. Nah, ini bagi praktisi hukum agar bagaimana memberikan gambaran bahwa selain hukum adat, ada hukum negara yang harus mereka taati. Contoh buruk dari Opal Lukas adalah tamparan bagi Agus Harimurti Yudhoyono, di mana sebagian nahkoda Partai Demokrat tidak mampu memberikan pendidikan politik dan hukum bagi kadernya. Di rangkum jpnn.com, setidaknya ada 10 orang pemangku jabatan partai berlogo bintang mersi itu yang sudah merasakan rompi oranya. Ini bukti bahwa Partai Demokrat tidak punya perkembangan apa-apa, walaupun sudah terjadi sirkulasi kepemimpinan dari ayah ke anak, hasilnya tetap omong kosong. Partai Demokrat awalnya bersikukuh loh. Mereka tetap meyakini ada aroma politis dibalik penetapan NMB sebagai tersangka. Padahal sudah jelas Opal Lukas hobi menghabiskan duit di kasino judi di luar negeri. Partai Demokrat saat itu kemudian panik dan memutuskan mengambil beberapa kebijakan supaya perkara itu tidak menyeret partai berlambang bintang mersi itu ke dalam pusaran polemik menjelang tahun politik, namun publik tidak percaya lagi. Sebab pembelaan partai terhadap Opal Lukas adalah bentuk dukungan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi unsur politik hanyalah cuci tangan saja. Saat ini Demokrat sudah perempuan tak kenal siapa Lukas agar lebih melancarkan aksi cuci tangannya. Begitulah rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?